Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 17 November 2022. Mari saat ini kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan ala Bapak kami, kami bersyukur jikalau sekali lagi hari ini kami boleh membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari yang menuntun hidup kami untuk kami boleh terus mengingat Tuhan dan menyadari dengan sungguh betapa berharganya hidup kami dan kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan namamu. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengandung gerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih renungan samas pada hari ini berjudul Persembahan Korban Yang Sempurna. Apa yang menjadikan persembahan korban oleh Kristus itu menjadi sebuah persembahan yang sempurna? Di dalam bacaan kita hari ini ada beberapa kelebihan atau keunggulan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai imam besar perjanjian. Yang pertama adalah dia masuk ke tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia, yakni surga. Yang ke-24 dikatakan demikian. Tidak seperti imam besar perjanjian lama yang masuk ke tempat atau kemah kudus buatan tangan manusia. Yang kedua dikatakan pada ayat yang ke-25 bahwa Kristus masuk ke tempat kudus tersebut dan mempersembahkan korban pendamian satu kali untuk selama-lamanya. Tidak seperti imam besar perjanjian lama yang harus melakukannya berulang-ulang kali untuk mempersembahkan korban tersebut setiap tahun. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-25 dan ke-28 bahwa Kristus mempersembahkan dirinya sendiri yaitu darahnya sebagai korban pendamaian dan bukan darah domba atau ternak seperti biasa dipersembahkan oleh imam besar perjanjian lama. Kemudian yang ke-4 di ayat yang ke-24, ke-26 dan ke-28 dikatakan bahwa Kristus mengorbankan dirinya sendiri semata-mata untuk penghapusan dosa manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Sebagaimana biasanya para imam besar perjanjian lama yang juga mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa dirinya sendiri. Keluarga damai apa arti dari semua kelebihan atau keunggulan ini? Yaitu bahwa persembahan korban Kristus itu sangat sempurna baik dari sisi si korban itu sendiri, yakni tubuh dan darah Kristus, maupun dari sisi pemberi korban, yaitu imam besar perjanjian baru yang adalah Kristus itu sendiri. Implikasinya adalah bahwa penghapusan dosa dan keselamatan yang dianugerahkan bagi umat Tuhan sesungguhnya begitu sempurna, berlaku untuk semua zaman, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Pengorbanan Kristus sungguh sempurna, demikian juga dengan keselamatan yang diakibatkannya. Sungguh sempurna, jauh lebih sempurna daripada yang dilakukan oleh imam besar dan persembahan korban di masa perjanjian lama. Menerbus batas waktu maupun juga wilayah ataupun geografis, dan berlaku untuk semua dan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kesempurnaan ini menjadi jaminan atau pegangan pasti bagi kita, umat Tuhan, bahwa mereka pun akan menjadi bagian dari kesempurnaan yang dimaksud. Keluarga damai bagi sebagian orang persembahan korban Kristus ini mungkin dianggap biasa saja. Hanya meneruskan apa yang telah lama dipraktekan oleh imam memang besar perjanjian lama sebelumnya. Namun bagi orang Kristen masa kini, yang pada waktu itu sedang mengalami, maaf, bagi orang Kristen yang berada di dalam masa-masa awal, yang waktu itu mereka mengalami penganiayaan dan berada dalam keputusasaan karena berbagai tekanan. Penegasan tentang Kristus sebagai imam besar dan korban pendamaian sempurna sangatlah berarti. Karena hal ini semakin memperkokoh iman mereka kepada Kristus di tengah-tengah masa-masa penganiayaan ataupun badai kehidupan yang melanda mereka saat itu. Dengan adanya peneguhan ini, orang percaya ditantang untuk tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Mereka semakin bertumbuh, mereka terus menuju ke dewasaan iman dan tidak lagi mau kembali kepada kehidupan lama. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, begitu dalamnya karya pengorbanan Kristus, begitu mulianya imam besar kita yang berkorban demi keselamatan manusia dan bukan untuk sekedar dirinya sendiri. Karena itu keluarga damai betapa kita tidak bersyukur dan bersuka cita ketika kita mendapatkan keselamatan yang begitu sempurna karena pengorbanan Kristus. Memang benar bahwa di dalam kehidupan kita, kita tetap mengalami ada begitu banyak tantangan, ancaman, bahkan godaan yang setiap saat bermaksud untuk menjauhkan kita dari Kristus. Namun sudah seharusnya kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang kita mau terus tetap berdiri teguh. Bahkan kita berapa terus mengarah untuk melihat, memandang kepada Tuhan kita yang telah berkorban dan mengorbankan dirinya sendiri. Sebagai korban keselamatan bagi pendamaian kita dengan Allah. Karena itu keluarga damai kita tidak perlu lagi ragu dalam menjalani kehidupan ini, apalagi kita merasa bingung dan takut. Sebab di dalam bacaan firman Tuhan pun berkata siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Karena itu marilah kita berdiri teguh tetap mengokohkan iman kita di dalam Tuhan. Karena kita percaya kita telah menerima korban persembahan yang begitu sempurna untuk keselamatan kita. Marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan kita dan kita mau menjadi orang-orang yang sungguh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita mau terus diubahkan menjadi manusia yang baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Percayalah hidup ini menjadi hidup yang sungguh berharga. Hidup yang telah ditebus dengan sempurna. Oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah menjadi Tuhan yang berkorban bagi kami. Tuhan telah mengorbankan diri Tuhan. Menjadi sebuah korban yang sempurna untuk keselamatan kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami sering menyanyiakan hal itu. Justru kami menjadi orang-orang yang kembali di dalam kehidupan kami yang lama. Atau kami sering menjadi orang yang memandang hidup kami tidak berharga. Tuhan saat ini biarlah iman kami boleh kembali dikuatkan, disegarkan. Bahwa kami diingatkan bahwa ada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Yang telah mengorbankan segala-galanya untuk menebus hidup kami. Tuhan yang telah berkorban dengan begitu sempurna. Sehingga kami dapat diselamatkan dengan sempurna, dengan seutuhnya. Tuhan biarlah hidup kami sungguh boleh menghidupi keselamatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.